Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Dongkrak Botol Channel Pada video kali ini, Dongkrak Botol Channel akan berbagi tips dan cara untuk mengganti V-Bell pada motor Yamaha NMAX 150 Untuk penggantian V-Bell dan Roller pada motor Yamaha NMAX bisa diganti saat 25.000 km Namun, setiap 10.000 km, keduanya antara V-Bell dan Roller itu kita wajib lakukan pengecekan Nah, untuk harga V-Bell sendiri itu berkisar antara Rp120.000 sampai dengan Rp140.000 Ada yang jual Rp120.000, kadang ada yang jual Rp130.000 tergantung dari masing-masing bengkel Tapi untuk standar harganya, ya harga Rp120.000 Dan Roller CVT per buah itu harganya Rp11.000 Yamaha NMAX ini memakai 6 buah Roller, jadi totalnya Rp66.000 Sebenarnya, Yamaha sendiri sudah memberikan fitur indikator pada motor NMAX Sehingga saat masuk waktu penggantian V-Bell, maka indikator V-Bell pada monitor itu akan bergedip Pakai Yamaha NMAX sendiri disetting setiap 25.000 km Jadi kita tidak perlu was-was ataupun lupa mengganti V-Bell ya Karena pada monitor sudah disetting setiap 25.000 km Pasti akan bergedip Nah, itu tanda untuk atau warning untuk kita mengganti V-Bell dan Roller V-Bellnya ini tadi Oke, kita lanjut Sekarang, bagaimana cara kita memeriksa kondisi V-Bell, apakah masih bagus atau tidak Terkadang, kita buka V-Bell Tetapi kalau dilihat secara kasat mata, kondisinya masih bagus Padahal sudah 25.000 km ataupun 30.000 km Kita tahu bagusnya dari mana Nah, sekarang kita ada patokannya Begini, cara memastikan kondisi V-Bell masih bagus atau tidak Nah, caranya dengan cara membalik posisi V-Bell yang bergerigi Lalu tepuk di beberapa bagian untuk melihat apakah ada yang letak atau tidak Nah, selain itu, pejala V-Bell, istilahnya V-Bell perlu diganti itu Tarikan motor itu terasa selip saat berakselerasi Itu sudah bertanda, V-Bell kita harus cepat diganti Pada dasarnya, masa umur pemakaian V-Bell itu tidak sama Namun, sebaiknya kita ganti sesuai dengan anjuran dari pabrikan yaitu 25.000 km Kita harus lakukan penggantian V-Bell Baiklah, terus saksikan video penggantian V-Bell dan roller motor Yamaha R-Mac ini Sampai dengan selesai Dan jangan di-skip Untuk teman-teman yang baru mampir dan baru bergabung di channelnya Dongkrak Motor Channel Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Serta like, share, dan komen di bawah video ini Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan Nanti saya akan menjawabnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!